Jadi kita bertawasul bukan meminta kepada selain Allah. Hanya meminta kepada Allah. Tawasul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan begitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma ini atawajahu bika, ini atawajahu ilaika binabiyika nabiyirrahma, Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi-Mu, Nabi Rahmah, Wahai Nabi Muhammad, S.A.W. Aku bertawasul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma asma Allah S.W.T. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam berhaninya cahaya-cahaya nama Allah S.W.T. Saya boleh sampaikan, Qolbul Awliya Qolbul Awliya Khazainu Asma'illahi Ta'ala Qolbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah S.W.T. itu ilmu khas sekarang yang penting sebenarnya mengetahui isinya. Tapi kalau ada orang yang mengetahui nomernya itu juga bagus. Tidak masalah ya. Tapi nomer bukanlah segala-galanya. Di Hikmah Kaya 20 saya bacakan teks Arabnya Bismillahirrahmanirrahim Bisa Nadina dengan sanat guru-guru kita yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Atta'illah As-Sakandari As-Syazili Ma'aratu himmatu salik atau Ma'aratat himmatu salik Ma' disitu artinya tidaklah. Karena di belakangnya nanti ada kecuali ya. Ma'aratat himmatu salik tidaklah berkehendak himmah keinginan atau semangatnya seorang salik Antakifa indama kushifalaha untuk wukuf wakuf wakuf artinya apa? Kalau kita sebut wakuf itu artinya apa? Berhenti. Makanya harta wakuf itu harta yang diberhentikan kepada Allah. Seharusnya kita tidak banyak syarat kalau sudah wakuf itu. Maka kita kan suka kasih arah syarat ya. Antakifa indama kushifalaha Engkau wakuf engkau berhenti ketika dibukakan baginya. Baginya himmatu salik. Maksudnya begini. Kita kalau zikir, kalau ngaji, kalau belajar salawat nanti mengalami pengalaman spiritual itu ada bisikan atau kadang-kadang batin kita dibuka oleh Allah kadang-kadang kita keasikan di situ. Dan kebanyakan yang tergelincir itu orang yang dibukakan dalam bab mukasyafah fishifah atau mukasyafah tuttibbiyah dalam bab mengobati. Ini banyak. Atau dalam bab kashful uyub dibukanya aib orang lain. Kita banyak yang seneng di situ. Tapi sekarang untuk kashaf tidak perlu pakai ilmu rohani. Cukup buka YouTube. Mau lihat si orang ini buruknya apa. kesesatan si fulan. Jangan percaya. Jangan percaya. Karena itu YouTube. Buka FB. Oh di FB begini. Jangan percaya. Jangankan bagian sosial media bahkan pengalaman rohani pun tidak boleh berhenti. Tidak boleh percaya di situ. Karena di dalam batin akan ada yang memanggil. Akan ada yang memberikan irsyad. Petunjuk. Apa katanya? Illa wanadathu hawatiful haqiqah. Orang-orang yang mengikuti was-was tadi. Ilham-ilham al-YouTube ilham-ilham al-Facebook dan sejenisnya. Apalagi ilham-ilham nafsiyah. Khatir. Namanya khatir. Masuk ke hati. Masuk kepikiran bikin gelisah. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafs jiwa munculnya syak. Itu pertama. Yang kedua su'uzon. Buruk sangka. Yang ketiga gelisah. Turunannya nanti tengkar sama orang. Bersilisih sama kawan. Bisa-bisa rumah tangga pecah. Bisa-bisa pertemanan rusak. Tengkar di sosial media. Coba lihat tuh. Yang tengkar di komentar YouTube. Yang tengkar di komentar Facebook. Sama aja itu nasibnya. Mau pro atau kontra. Saya menyarankan jangan main di situ. Bahkan komentar diri ke dalam diri. Tahu gak komentar di dalam diri. kita ada masuk pikiran. Terus kita jawab-jawabin. Jawab sendiri. Ngomong-ngomong sendiri pernah ngalamin. Itu aja bikin rusuh. Gimana ngomentarin yang sudah zahir. Maka saya harap yang sudah ngaji hikam mulai hati-hati di bagian ini. Karena ujian kalau sudah ngaji hikam pun akan lebih berat. Tapi benefit rohaninya juga lebih berkualitas. Orang yang diujinya tinggi anugerahnya pun melimpah. Tapi kalau mau dibawa-bawa aja jadi akar rumput aja. Gak ada angin paling diinjek orang. Akan ada yang berseru dari dalam dirinya. Hawatif itu bahasa Arab. Hatif sekarang orang Arab nyebutnya itu telpon atau handphone. akan ada suara yang masuk dari ranah hakikah. Berarti ada syariat, tarekat, hakikah. Hakikah ini jurusannya masuk ke dalam kolbu. Ujungnya adalah ruh. Ruhani. Berarti ruh kita akan berbicara ketika Bapak ini ngalamin sesuatu atau dapat bisikan sesuatu. Yang akan kau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksud dalam hati itu akan ada bisikan pasti begitu. Coba antum tengkar di sosial media panaskan itu. Solat kebawah nanti babalas apa ya. Lagi wuduk kebawah hatta lagi buang air kebawah saya akan pernah alamin kalau saya akan langsung di lapangan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat saya kemudian diberi saran oleh mursid-mursid saya hindari perdebatan. Hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar. Benar itu kita merasa saja. Belum itu juga benar. Benar gak? Antum komentar-komentar kan merasa benar. Belum itu juga benar. Sahih. Al-hak ayatnya sampai lebih dari sekali Allah berbicara begitu. Al-hak kebenaran mutlak hanya milik Allah. Itulah. Al-hak itu turunannya hak eqoh. Turunannya hak eqoh. Merasa benar beda dengan kebenaran itu sendiri. Ini dalilnya. Tidak semua orang yang berdalil pemahaman dalilnya benar. Karena dalil dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Masih ingat yang ngebom di Bali itu pakai dalil enggak? Itu samudera punya dia karena namanya imam samudera. Serius pak? Itu imam samudera pakai dalil dia. Semoga Allah mengampuninya. Maksud dia mungkin benar dia berjuang untuk agama Allah. Tapi kenapa dia ngebom orang yang belum kenal Allah? Yang dibom non-muslim. masih mending Indonesia masih mending. Mungkin sudah ada beberapa yang ngebom sesama muslim. Di tempat lain dan negara lain orang-orang yang membuat kajian-kajian keislaman, maulid nabi, itu dibom. Dibom. Maka perangkat-perangkat negara kita itu PR-nya besar sekali. Saya bukan PNS, bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Saya santri. Maka yang kita lakukan adalah amal-amal santri. Ngaji kitab. Jika mereka ngurusnya nangkep-nangkep, itu urusan mereka itu. Atau apapun, kita ngurusnya memperbaiki dari dalam. Karena ini kesalahan kami juga. Kenapa membiarkan umat seperti ini? Maka kita enggak salahkan mereka juga. Kita enggak benci Imam Samudera, walaupun Samudera milik dia. Kita enggak benci juga yang mirip namanya masa itu. Amrozi. Enggak, enggak ada bencian. Kita justru sedih. Kok ada orang yang mau beragama, ujungnya seperti itu. Dan kita enggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Ini kata kuncinya. Kita enggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Enggak usah capek-capek, Pak. Benci saudara, benci tetangga lelah enggak? Benci orang banyak capek enggak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci keluar lah hasad iri dengki. Atabun nas fid dunya al hasid. Orang yang paling paling lelah di dunia ini orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri dengki. Jadi kita enggak usah benci sama orang. Wal mubrit dan orang yang suka marah-marah. Marah dimana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya. Emang saya enggak pernah marah. Saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah ini santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? sering ya. Tuh sering dulu. Jadi di dalam diri kita kolbu akan berkalam. Hei yang kamu cari bukan ini. Bukan tengkar-tengkar begini. Bukan ilham-ilham begini. Kalau yang dapat kemampuan mengobati kamu boleh mengobati orang. Tapi tujuanmu bukan ini. Maka dia seperlunya. orang-orang yang kemudian kasyaf melihat aib kebacani si batin orang. Bukan untuk itu. Nanti batinnya akan ngomong tujuanmu bukan untuk mengetahui kualitas batin orang. Hal itu hanya boleh untuk seorang mursyid. Jadi hanya mursyid yang boleh dikasyafkan tentang kualitas batin seseorang. Tapi kebanyakan mursyid gak mau juga karena mursyid takut jika dia mengetahui aib orang lain. Ini saya sudah banyak ketemu mursyid ahli kasyaf itu gak ada yang suka minta diangkat itu. Ya Allah angkat ini. Dan rata-rata mursyid saya mazhabnya mazhab husnuzon. Apa artinya? Alirannya berbaik sangka. Jarang yang berburuk sangka. Tidaklah silau zawahir penampakan mukawanat alam. Alam itu ada alam yang zahir ada alam yang batin. Alam fikiran termasuk ilmunya. Bapak faham sesuatu itu alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan suatu pengalaman zikir. Pengalaman zikir ada macam-macam ada teman kita yang waktu zikir dia gak merasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali gak merasa apa-apa juga ada. Ini ujian. Ketika si temannya bercerita usai kalau zikir terasa begini temannya bingung dia bisa merasa gitu kenapa aku gak ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu atau dia zikir ingin mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah masyaih kita memberikan satu doa kalau mau zikir ilahi anta maksudi Ya Rab hanya engkau tujuanku bukan pengalaman-pengalaman batin itu tapi bertemu engkau yang maha batin merasa dipandang oleh engkau yang maha batin itulah tujuanku. Jadi batin-batin yang lain gak penting pak udah ketemu Allah. Kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin masih butuh gak itu? Gak perlu. Mengapa pengalaman-pengalaman itu simpan aja. Ini banyak yang mengalami sesuatu gak udah saya ceritain ke orang. Hatta gak usah ceritain ke saya. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya gak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk terbiah. Bukan untuk apa-apa juga. Simpan aja. Tulis sendiri jadikan dairi. Dairi pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah. Mana yang dari syetan, main yang dahalu. Ada yang halu loh Pak. Ya. Serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini dia akan tahu secepatnya. Gak lama. Nah disini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu innama nahnu fitnatum fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Banyak yang kufur nikmat disitu. Oke disini beliau mengatakan disyarahnya Udah pejemin aja matanya gak usah pandang itu. Torikoh saya ngaji ta'lim ta'lim wa ta'allum ahli ilm jadi ta'rikotuna ta'rikotul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim tiga itu. Torikot saya ta'rikoh ngaji ngaji itu ada ilmunya ada ta'lumnya belajarnya ada ta'limnya berarti ada maklumnya ada yang dipelajari maka kemana-mana kita sering bawa kitab ini bukan gagah-gagahan tapi kita gak mau ngulangin hal-hal yang gak perlu diulang dan saya ingin berbagi kepada masyarakat terutama yang minat kepada kajian keislaman apa yang kami baca di pesantren minimal bapak ibu juga dengar dan asik ya walaupun gak bisa baca kitab gimana seneng gak merasa ada sihir gak karena udah ada yang bilang saya menyihir Alhamdulillah sejak kapan saya belajar sihir Pak dan Antum percaya gak aneh penyihir percaya gak mana ada penyihir solawatan gitu percaya gak kalau saya liberal mana ada orang liberal ngajal kitab akhidatul awam ada mana ada orang liberal orang plural ngajar ngajar kitab tohawi gimana sarungan gak ada gitu potong-potongan dan mereka tidak melihat kata-kata kunci bahwa kita berbicara bab namanya ontologis kalau teologis teologis itu akhidat saya gak pernah satu detik pun keluar dari akhidat ahlus sunnah wal jamaah ya tidak pernah kita keluar kalau mazhab fikih kan kita bisa berselancar di dalam mazhab syafi'i itu sudah banyak kaul-kaul yang bisa kita pakai jadi antum percaya gak aneh liberal percaya gak saya mengajarkan nyembah Nabi Isa itu kan video yang dipotong antum percaya gak saya mengajarkan menyumbah siapa saja berarti antum telah sampai usul kepada Allah kan gak ada kita menjelaskan dalam bab rohani tidak ada kata benar salah dalam bab rohani sempurna tidak sempurna sempurna itu Al-Muhammedi Nabi Muhammad s.a.w. selain itu tidak sempurna makanya ketika ada kajian kita yang dipotong salah satunya saya pernah menjelaskan satu ayat surah al-ra'at ayat 15 ingat saya sujud kepada Allah apapun yang di langit dan di bumi apa kata Sidi Sheikh Ahmad Tijani dan imam-imam yang lain apapun yang di bumi apapun yang di langit semuanya sedang menyembah Allah walaupun zahirnya dia menyembah selain Allah itu kalam beliau itu bab namanya bab ontologis bukan bab teologis kalau bahasa kitanya bukan bab akidah itu bab wujud adakah wujud di alam ini selain wujud yang hakikinya dari Allah subhanahu telah gak ada gila dan kita sodorin begitu mereka gak berani serang Sheikh Ahmad Tijani tapi berani serang al-razi karena takut juga dia gimana itu percaya gak aneh ngajarin nyembah Nabi Isa itu kan kekonyolan yang diilmiah-ilmiahkan kita gak gak maulah seperti itu husnuzon kepada orang itu kalau gak ngerti tanya langsung was-was itu ada dua satu dari dalam diri satu dari luar diri yang dari luar diri ini ada syaitan bertubuh manusia syaitinul insi dan yang kedua syaitinul jinni syaitan jin apa yang dia bawa was-was iwaswisu fi sudurin nas dia mewas-waskan manusia yang saya menghimbau siapapun tolong jangan terlibat perdebatan pertengkaran yang ada di sosial media karena itu akan membawa was-was unfriend aja saya pernah menyampaikan dalam kajian Muhtasar Ihya imam kita imam syafi ini mazhab syafi bukan untuk mazhab yang lain juga boleh gak apa-apa tapi ini imam kita imam kita semua imam syafi pergi ke pasar pasar sampai di pasar ada orang ngomong menghina kata-kata kasar di belakangnya ada murid beliau santri beliau namanya Albuwayiti kita sekarang nyebutnya imam Albuwayiti apa kata imam syafi tutup telingamu jangan dengarkan sampah sampah karena ini semua adalah sampah yang akan membuat bau pendengaranmu akan mengotori pandanganmu ternyata manhaj ini dipakai oleh gurunya imam Abu Hassan al-Ash'ari namanya Abu Hassan Abu Hassan juga imam Abu Hassan yang ini beliau mengatakan ketika tiga muridnya datang apa kata beliau Abu Hassan ini kalian tidak usah memandang wajahku jadi belajarai di belakang tirai belakang tirai karena kalian baru saja melewati pasar di pasar mata kalian baru saja dikotori kalau kita kan bilang cuci mata kalau beliau bilang enggak kalian habis ngotorin mata nanti kotorannya nyebar ke saya jadi ternyata beliau ini kasyaf karena kasyaf kasyaf Allah bukakan pintu rohaninya jika dia memandang mata dia tahu abis kelihatan nonton bokeh itu dia tahu abis kelihatan aurat orang abis buka status yang enggak benar abis tengkar di facebook itu dia tahu kalau zaman sekarang kalau dulu seperti itu maka dia enggak berani dia khawatir membaca aib orang lain ada al-baqillani ada ada imam-imam isfaraini ada fawrok banyak sekali itu yang tiga tiga itu saksi bahwa gurunya wali-wali Allah kasyaf ini kasyaf ini terjadi di beliau dan Allah tidak angkat karena Allah tidak angkat maka dia tutup dia lebih baik tidak melihat mata seseorang coba kalau kita buka atu-atu kan gawat pak di mata saya juga banyak maksiat ya itu yang nomor berapa itu nomor 28 29 oke sekarang kita masuk ke hikmah yang baru sebenarnya masih banyak penjelasannya minimal sudah dapat intinya bahwa jika antum dapat kasyaf atau ada kasyaf facebook ya kasyaf youtube ya dapat informasi dari sana jangan langsung percaya oke nah ini penting penting sekali penting dalam beragama capek ya gak gak perlu tidak membuat hati kita tenang tinggalkan sepakat oh dia memancing emosi saya nah ini ujian buat kita maklum sih manusiawi makanya sebaiknya daripada debat hindari jangan gak usah ketemu oh kita diremehin diri gue dimana kan gitu ya itu ujian antum disitu merasa diri berharga bismillahirrahmanirrahim hikmah yang keberikutnya 29 di kitab saya 21 kitab saya cetakan darut taqwa ditahkik oleh Sheikh Shurfawi yang ini masih muda Sheikh Anas Shurfawi beliau juga ahli akidah juga sufi masih muda umurannya di atas saya dikit ahli hadis ahli hadis juga ahli akidah pernah di Indonesia beberapa lama semoga beliau diramati oleh Allah SWT ada empat jenis orang meminta dan empat empatnya itu bermasalah jadi empat kesalahan orang berdoa yang pertama tolabuka minhu itihamun lah engkau memohon meminta kepada Allah minhu kepadanya Allah itihamun tapi engkau menuduhnya ya lahu terhadapnya kenapa engkau meminta karena engkau berfikir dia lupa terhadap rezekimu lalu kita doa ya Allah masa si lupa sering begitu gak kita itu sering doa kayak ngasih tau Allah bener gak jujur ya kita sering doa memberitahu Allah ini yang gak bener sebelum kita berdoa Allah kan sudah tahu maka kita berdoa bukan sedang memberitahu kalau kita sedang memberitahu kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan batallah sifat dua puluhnya dalam akidah Allah bersifat ilmun alim punya ilmu ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian ada tiga sahabat khabar berita atau kejadian kalau ilmu saya itu didahului dengan itu sahabat sahabat itu bisa jadi ngaji saya belajar dulu khabar dikhabari orang atau kejadian hadith terjadi dulu baru faham ya gak bener gak kita husnuzon sama seseorang ternyata maksud dia gak baik ya dan itu sering sering saya gak tahu dan saya berdoa untuk gak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini saya husnuzon saja mungkin ada yang niatnya tulus ada yang niatnya coba-coba coba dulu asik dengerin terusin kalau gak ada yang pengen cari bahan untuk dipotong-potong terserah antum Allah tidak pernah tidur dan Allah lebih dahulu tahu sebenarnya sisi kisah dikasih tahu cuma gak boleh aneh kasih tahu di antara wajah-wajahnya kan kelihatan itu wajah gak bohong mata itu bisa berbicara seperti imam Abu Hassan tadi bisa ngomong dia atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bukan saya kalau emak saya terserah antum sebelum masuk yang kedua jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu saya mau tanya sama antum antum gak doa kalau rejeki pasti nyampe gak antum gak nyembah Allah nyembah tepekong nyembah Yesus nyembah wisnu siwa apapun terserah tapi kalau rejeki nyampe gak nyampe jadi jangan heran kalau ada di Indonesia apa istilahnya sembilan naga lebih kaya iwajar mereka rajin nyari kok kita kan ngomeng doang ngemeng ya kita cuma bisa komentar-komentar sembilan naga sembilan naga kita gak mau seperti mereka mencari alasannya zuhud Islam itu dua rukunnya itu mesti pakai duit pakai harta syahadat aman ya tinggi air putih beres sholat ya uduk beres lah tapi kalau masuk puasa puasa gak juga malah ngurangin tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar saya gak tau juga kenapa itu ya dan yang keempat kelima itu butuh duit bahkan seakan-akan Allah berpesan kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi itulah pesan dari rukun Islam yang keempat ya berzakat bener gak coba antum kalau gak mencari duit gimana bisa berbagi gak tapi ada tauhid disitu kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu zahirnya pekerjaan zahirnya dapat hadiah zahirnya dapat gaji zahirnya dapat untung dan segala macamnya batinnya Allah lah yang menyampaikan karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah wa imma sifatullah wa imma ismullah di alam ini cuma nama sifat perbuatan Allah itu aja yang kita lihat jadi mulai malam ini kalau berdoa katakan di hati ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku yang maha mengerti apa yang aku minta sebelum aku meminta engkau telah tahu apa yang aku perlukan aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu inilah pembukaan hizid bahar Allahumma ya Allah ya alim ya azim ya halim antarabbi wa ilmuka hasbi fani'amal rabbu rabbi wa ilmual hasbu hasbi terjemahan bebasnya tadi pak teks Arabnya begitu tapi terjemahan bebasnya seperti tadi saya sudah lama doa belum dikabulkan berarti antum nuduh Allah gak denger atau nuduh Allah lupa kayak proposal aja yang kedua pertama tolap minallah yang kedua tolap lillah apa tolap lillah kita meminta untuk Allah atau karena Allah orang-orang seperti ini kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada gawat gak yang hilang muncul hilang sadar tidak sadar itu kita atau Allah ini kalau diterjemahkan tola buka lahu tuntutanmu terhadapnya supaya dia ingat supaya dia menjawab itu karena kamu gaibah hatimu tidak terkoneksi kepada Allah maka orang sering ngomong gini seperti tadi saya sudah minta saya sudah doa bertahun-tahun tapi Allah tidak jawab berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi bersabda Allah tidak menjawab apa yang tidak jawab doa dari orang yang dari kolbu yang lalai Allah tidak jawab contohnya seperti ini saya anggap saja saya direktur ini kita khayal-khayalan ini lagi halu Bapak datang Bapak GM saya bawa proposal keren kan bawa proposal sudah tiga hari saya tidak approve boleh tidak menyel Pak eh direktur saya sudah kasih tiga hari lo lupa boleh tidak begitu pecat besok langsung hari itu saya pecat langsung tapi Allah itu maha baik kita tidak pernah pecat dari seorang hamba paling turung-turung dikit palingnya itu masalahnya gak usah ke Allah ke manusia saja gak boleh begitu maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan aku telah berdoa tapi dia belum kunjung menjawab saya sudah sholat bertahun-tahun tapi Allah gak jawab juga sama kita menghidmah di masjid ini tiba-tiba pengurus ganti kurang dihargai ngomong saya ini banyak berkorban disini kalau gak ada saya masjid ini gak jadi itu ditolak langsung itu di sisi Allah saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak bisa jadi di majelis bisa jadi dimanapun hati-hati ciri-ciri orang yang diterima amalnya dia lupa kalau dia beramal ciri-ciri orang sedekahnya diterima dia lupa berapa yang dia kasih lupa disitu artinya dia gak mau sebut-sebut ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah kepada rumah Allah kalau majlis-majlis yang kita ini kan majlis kalau bukan karena saya gak jadi tunggu setelah ini antum diuji saya setiap kali ngomong begitu saya diuji sama Allah dari kecil umur 9 tahun kita menghidupkan surau surau dulu kita nginepnya di surau tapi tradisi itu sudah gak ada umur 9 tahun kelas 4 SD saya jadi bilal untungnya guru di sekolah sangat mendukung jadi kalau pagi-pagi absen dulu siapa yang gak sholat pagi ini sholat subuh akhirnya masjid itu rame kita nginep di masjid nginep di surau sayangnya guru kita sudah sepuh tidak siap lagi mengajar sudah gak sanggup mengajar tapi kita punya kenangan dulu nginep di surau rame itu 1 soft 2 soft terbersih lah di hati ada was-was kalau gak karena kamu gak rame di masjid gak rame di surau besok gelal bilal saya diganti gila sana kan kalau nyebut L di belakang hilang Pak bilal itu bila dulu bila panggilan saya bila dulu bilal ya L nya hilang B nya ganti pakai G gila habis ngomong begitu yang ketiga engkau menuntut memohon pertolongan kepada selainnya perlu digarisbawahi tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah tawassul itu hanya meminta kepada Allah terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru karena Imam Abdul Hassad Shazili sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni Al-Ismul A'zam nama Allah yang agung itu banyak salah satunya ada gudangnya siapakah gudangnya gudangnya adalah wali-wali Allah wali-wali Allah itu hati-hati kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya jika dia berdoa doanya terdengar sampai ke langit sana kenapa karena dia berdoa nafasnya selalu ingat kepada Allah yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita dan ruh itu terhubung erat dengan nafas terhubung erat dengan nafas ini maka ada namanya zikir anfas zikir nafas saya baru saja mendapatkan ijazah toriko haidurusia dari salah satu guru kita dan di situ ada zikir anfas nya ada zikir anfas nya zikir nafas sebagaimana di toriko tisamaniah ada naqshabandia ada shaziliah dan toriko lain ada jadi kita bertawasul bukan meminta kepada selain Allah hanya meminta kepada Allah oh tawasul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir ustad kan gitu kata orang apa jawabannya di hadis imam tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir nabi cuma mengajarkan Allah ma ini aytawajjahu bika ini atawajahu ilaika binabiyika nabi rahmah ya muhammad ini atawajahu bika ila rabbi fashfa' fiyyah atau fashfa' faqdi hajatinya Ya Allah aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu nabi rahmah wahai nabi muhammad s.a.w aku bertawasul kepadamu berwasilah bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah mohonnya ke siapa ke Allah tapi nyebut nama nabi muhammad karena nabi muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma asma Allah s.w dan itu diwariskan kepada ulama ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya cahaya nama Allah s.w saya boleh sampaikan kolbul awliya kolub awliya khazainu asma illahi ta'ala kolbunya para wali wali Allah adalah perbendaharaan nama nama Allah s.w ta'ala karena dulu Imam Gozali dalam kitab ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar kubur itu di ziarahi tidak di ziarahi tidak Imam Gozali ini ngomong antum kalau tidak percaya yang pertama yang Gozali saja yang dipercaya kalau aneh kan ngomong kolbunya para awliya adalah kumpulan gudang nama-nama Allah s.w wata'ala sedangkan Imam Gozali lebih dahsyat lagi beliau berkata apa kalamnya sudurul ulama kuburul ma'rif kuburul ma'rifah wal asrar dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia itu sebabnya ulama dikunjungi itu sebabnya ulama dikunjungi saya pun senang sejarah ke ulama kalau ke saya enggak usah dulu lah ngaji-ngaji aja enggak usah soan-soan dulu lah belum pantas belum pantas disoan-soan mau berkunjung belum pantas masih ada guru-guru sepuh kiai-kiai senior kepada beliau lebih aula lebih utama kita berkunjung kalau beliau saya temenin berkunjung ke mereka kebetulan lagi pas waktunya insya insyaallah mau ziarah nanti ziarah bareng-bareng kita mau insya insyaallah kenceng semoga covid-nya enggak bekerja banyak ini karena mau libur sengaja jangan terlalu euforia siapa tahu nanti ada virus baru itu maksud dari pemimpin kita ini udah gak pada pakai ini 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 rahasia kita aja engkau memohon kepada selainnya liqillati haya ikamin karena engkau tidak tahu malu gak tahu malu udah tahu semuanya dikasih oleh Allah udah tahu bahwa satu hulai rambut pun Allah yang menumbuhkan sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan masih aja minta kepada selain Allah biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi tapi kepepet biasanya yang kepepet itu orang sakit kalau sakit datang ke dukun dukun ya tahu dia dia kan minta ke Allah juga sebenarnya cuma antum disuruh syirik tapi ingat ada orang yang dituduh dukun dia bukan dukun itu disebut uskun ustad tapi dituduh dukun ya ahli rukiyah itu dia gak syirik ya yang teman-teman rukiyah itu saya cuma saya tidak menentang praktek itu saya cuma ingin mengingatkan jangan asik disitu gitu aja rukiyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad s.a.w. jadi kita gak masalahin tapi jangan halu berbahaya masa percaya sama orang lagi kesurupan saya paling aneh merasa aneh jika ada orang mentasdik mempercaya obongan orang kesurupan orang kesurupan itu mempercaya makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama ashabul kahf di tengahnya ada kitmir saya ada disini karena itu ini cara setan lewat jin yang nyusup sehingga menjadi kesurupan kepada seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah ashabul kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul karena sebelum nabi Muhammad s.a.w nah wali itu nabi sebelum nabi Muhammad semua wali-wali wali-wali Allah yang dapat nubuat dapat dapat khabar ilham itu pasti wali kecuali orang-orang soleh ada wali-wali yang khusus kalau wali amnya tidak masuk wali-amnya tidak masuk nabi tapi mereka-mereka ashabul kahf sebagaimana disebutkan dalam kitab tazkirah ashabul kahf itu nanti akan muncul kembali itu tidak tahu bagaimana ceritanya akan muncul kembali nanti di saat nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj nanti keluar lagi Pak berarti dia lagi tidur lagi sekarang Wallahu'alam hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini saya pernah ke tempat apa yang disebut gua kahfi yang ada di Yordan besar kemungkinan memang di sana ya kita ditutup oleh Allah kita gak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa kita gak tahu ya tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada mereka muncul lagi ada kepepet kedua orang yang sudah mentok biasanya jabatannya posisinya biasanya ini pejabat-pejabat hati-hati ya pejabat-pejabat gak tahu kelas menteri mungkin dia ada cari backup cari backup pakai siapa ya direktur-doktur yang sudah sudah kesohor itu ya sudah mentok dia bingung nah cari backup mau cari backup ulama terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama ada ulama dituduh dukun gak dideketin ada dukun berbaju ulama dideketin itu banyak terjadi ya udah banyak saya agak sedih melihat fenomena ini kalau mereka memang hebat mereka aja jadi direkturnya mereka aja jadi orang hebat kenapa mereka kemudian kita minta jangan marah ya yang praktek jangan marah ya kita harus edukasi masyarakat lah wirid-wiridnya sudah ada semua di instagram di youtube wirid supaya apa narek rejeki ada semua wirid untuk apa jabatan bernaik ada semua antum mau ngamalin gak itu aja sebenarnya tapi ada cara paling ringkes puasa daud sedekah udah beres karena sebaik baik karir karir nabi daud nabi daud itu karirnya terbaik apa rahasianya rahasianya apa coba puasa daud ya namanya puasa daud nabi daud yang puasa dulu di awal Allah mencipta sayyidina adam nabi adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya termasuk saya duduk malam ini disini dan antum hadir malam ini nabi adam sudah dikasih unjuk nabi adam tahu ya maka nabi adam tersenyum kalau melihat kita ngaji alhamdulillah nabi adam melihat diantara takdir itu ada yang unik yang unik yang unik apakah itu nabi daud ahli pandai besi dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat tapi umurnya tidak cukup umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70 angkaplah 70 dia mati meninggal akhirnya nabi adam mengatakan seandainya ini wahyu ke dalam hatinya jadi wahyu itu ada macam-macam juga ada yang sudah diluh mafuz ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi ini tingkatan-tingkatan wahyu yang sudah sampai jadi Allah berkalam ke luh mafuz itu babnya kudrat iradat kita sebut takdir ada yang masuk ke dalam ruhani para nabi dan para wali nah ini namanya bukan takdir namanya rahmah ya karena aras itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya disebutlah ar-rahman alal ar-sistawa terhadap aras Allah meratakan melimpahkan rahmatnya aras itu di atas langit antara langit dan aras ada takdir luh mafuz berarti hukum aras lebih tinggi daripada hukum luh luh mafuz seperti mohon maaf kolonel atau kalau di polisi apa namanya kombes kombes punya satu kebijakan terus ada atensi dari generalnya general bintang 1 berubah gak dia berubah di dunia aja begitu gimana dilangin gak ini kan cuma imitasi yang disana yang ada di alam ini adalah imitasi apa arti imitasi tiruan yang disana yang hakiki yang disana langsung hukum arsyah hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa rahmat Allah mendahuli gadabnya di hadis kutsi juga disebutkan begitu rahmat Allah mendahuli murkanya dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis kutsi misalnya sesungguhnya rahmatku mengalahkan mendahuli gadabku gadab itu hukum luh mahfuz murkah sedangkan rahmat hukum arsyiah berarti ada ilmunya kan ini bukan buatan Ar-Razi bukan akidah baru ada dalilnya semua kita gak mungkin keluar kalam sesuatu tanpa ada dalil gak mungkin saya membawa bid'ah kalau mengatakan itu Sayyidina Adam kemudian mengatakan Ya Rab berikanlah 30 tahun umurku anugerahi untuk anakku nah gitu sayangnya sang ayah Abul Bashar bapaknya manusia kepada keturunannya benar gak sayang anak kita ngeliat anak kita sakit apa kita ngomong ya Allah kalau kamu ambil ambil saya aja kira-kira begitu ya ini kok ada ya orang ngomong ya terhadap orang yang pernah belajar sama dia entik murtad entik kafir kan aneh kan kan gak pantas begitu berarti dia gak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya karena guru yang ada mengayomi mendoakan kebaikan bukan memfonis ya itu aneh kalau itu terjadi seorang Abul Bashar karena guru itu Abul Ilm Abul Talamiz Abul Muridin guru itu adalah ayahandanya seorang murid Nabiullah Adam mengatakan Ya Allah berikanlah 30 nyawanya dikasih bukan hanya doa nyawa dikasih Pak antara ada yang begitu saya melihat sosok itu ada di Imam Sha'arani Imam Sha'arani ketika melihat ada jamaahnya muridnya sakit dikatakan Ya Allah daripada dia yang sakit saya aja yang sakit ada muridnya ketimpa apa masalah apa selalu dia mengatakan Ya Allah takdir dia pindahkan kepada aku biar aku yang nanggung kalau dia nanggung dia kafir dia putus asa kepada rahmatmu dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini di negeri ini Pak makanya Alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung nanggung maksiat kita masih ada yang nanggung balak bencana yang disebabkan oleh salahnya kita masih ada tentu bersyukur jangan suzon lagi kepada orang-orang tidak ada orang dimasyurkan sebagai wali kecil Allah mengizinkan dia mengizinkan orang wali walaupun nanti ada yang menentangnya akhirnya Sayyidina Adam takdir rahmah mengalahkan takdir kudrat iradat diberikanlah 30 tahun apa yang terjadi setelah umur itu dikurangi berarti umur nebeden berkurang datanglah malaikat maut mengatakan eh mas Adam sekarang saya datang memenjemputmu jemput-jemput gimana nih kan jatuh gue mesti ada 30 tahun lagi kira-kira gitu loh kan bukannya dikasih sama anakmu udah dipindahin di Luh Mahfuz udah diganti oh gak bisa saya lupa gak ada saya ngomong begitu itulah awal awal nisyan wako'ala Sayyidina Adam awal kelupaan terjadi pada Nabi Adam atas dasar itulah kata Nabi Muhammad s.a.w keturunan Nabi Adam pasti akan lupa lupa sama Allah lupa sama Rasulullah lupa sama anak binia lupa emang dari sana mau gimana lagi hukum rahmah terjadi lagi Nabi Nabi Adam ini kan posisinya lebih tinggi dari malaikat maut ya Allah saya lupa menurut saya masih ada 30 tahun lagi yaudah 30 tahun lagi Nabi Adam hidup malaikat maut pensiun dini diundur yaudah gue ngalah deh mundur malaikat maut lucu juga pak jadi ada semacam negosiasi juga di alam sana ya menarik gak cerita begitu dongeng apa lagi nih Arhazi hadisnya soheh kok cuma saya ceritakan dengan bahasa kita malam ini gitu aja bedanya ya terus Nabi Daud ini yang jarang diceritakan kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari tidak itu asrarnya ada rahasianya untuk menebus hukum rahmah itu asawmuli puasa itu milikku milikku ini hukum rahmah maka cara sedina Daud untuk berterima kasih kepada Allah berterima kasih kepada Nabi Adam dia berpuasa puasa Daud jadi antum kalau mau ada yang diniatkan untuk memperpanjang sesuatu ini kita buka nyeri rahasianya ingin mendapatkan sesuatu ya sifatnya dunia wika atau khurawi bahkan makam-makam kewalian puasa Daud ya tapi niatnya saya sarankan supaya gak kena kitab ini ya Allah aku niat puasa Daud karena engkau saja kalau jabatanku dinaikin ya Alhamdulillah rejeki kudancarain ya Alhamdulillah yang penting aku karena engkau jika nanti antum puasa Daud rejekinya gak nambah jangan berhenti puasa Daudnya karena kita puasa bukan karena rejeki kita puasa karena razak bukan rejekinya kita bukan penyembah rezeki kita penyembah Allah razak jabatan kita malah kemudian turun kata ustad ini katanya bisa bikin naik malah gak naik naik malah jatuh berarti ada rahasia lain rejeki kita kemana-mana banyak orang yang diturunkan rejabatannya kalau dia husnuzon tunggu lahazad beberapa saat saja sebulan dua bulan bahkan tidak lama Allah carikan ganti yang lebih indah selalu begitu akhirnya sedina Daud seumur hidupnya dia berpuasa berpuasa sehari puasa besok tidak untuk kompensasi hukum rahmah hukum rahmah hukum rahmah hukum kasih sayang supaya tanda terima kasihnya nyambung kepada Allah sudah pernah dengar masalah ini sebelumnya sudah kali nanti dituduh bid'ah lagi engkau meminta yang keempat engkau meminta kepada selainnya pertanda engkau memang jauh darinya ya maka datang-datang kepada mohon maaf ya pakai media-media saya tidak mengharamkan raja wafak wifik karena ada ilmunya ada sanatnya karena Ibnu Timiyah pun membolehkan raja gak percaya buka kitabnya sendiri Ibnu Qayyim menyebutkan risalah dalam kitab atibun nabawi tentang raja dipiring ditulis disiram minum ada pak gimana syirik gak itu kalau ada yang mengatakan dia berman haj salaf lalu mengatakan itu syirik dia telah mensyirikan Syekhul Islam Ibnu Timiyah mensyirikan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah berani kalau al-razi ente berani syirikan tapi Ibnu Timiyah berani gak ente syirikan kalau al-razi silahkan dibid'ahkan tapi berani membid'ahkan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah gak berani mereka beraninya sama kita doang akhirnya kita ini cuma memuja memuji menghormati orang yang sudah mafat yang sudah mati yang hidup kita gak hargai nunggu dulu dia mati baru ente kemudian nangis nunggu dulu sang wali sang ulama sang kiai mati baru nangis-nangis dulu saya gak ngaji kepada dia mau sampai kapan ngomong begitu terus wali setiap saat akan ada yang wafat ini sudah banyak wali yang wafat maka ulama-ulama muda harus bersiap-siap mempelajari ilmu ma'rifatullah supaya dia bisa mewarisi tugas-tugas kerohaniannya harus kalau gak ada wali-wali itu negeri ini gak dijaga oleh Allah subhanahu kita yang minimal jadi wali murid kenapa orang gelisah kenapa orang gelisah karena jauh dari Allah subhanahu tapi Allah pernah jauh gak dari manusia Allah gak pernah jauh berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah maka rasanya tidak dekat kepada Allah pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifat kumpulannya disebut ilmu ya jika diamalkan muncullah rasa jadi apa yang disebut rasa zauq zauq itu adalah netijatul amal bil ilm buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa sudah tahu solawat itu wajib bahkan sebelum ada hukum sholat solawat sudah wajib ya kan kita dipotong juga tuh sama orang suek juga tuh orang ya apa jadi potong kita mengatakan bahwa solawat itu lebih wajib daripada solawat maksudnya sebelum ada solawat diwajibkan kepada manusia Allah sudah bersolawat Allah itu kadim itu dan disebutkan di kitab ini juga Allah itu kadim dan Allah dengan kekadimannya kadim itu maha terdahulu maha awal bahkan tidak berawal belum ada langit belum ada bumi belum ada aras belum ada surga belum ada neraka belum ada sholat ente belum ada belum ada zakat kita belum ada Allah sudah bersolawat sesungguhnya Allah telah bersolawat bersolawat dan selantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad kenapa tidak arasul kalau arasul itu Muhammad bin Abdillah tapi an nabi itu Ahmad ruh itulah yang dikhabarkan Sayyidina Isa karena Muhammad bin Abdullah belum lahir tapi Sayyidina Isa ruhullah sughir ruhullah minor dia mengenal ruhullah kabir apa kata dia nanti di akhir zaman ruhullah yang kabir itu yang yang agung yang azim itu akan lahir akan muncul ismuhu Ahmad namanya Ahmad tapi Abdul Muttalib ngasih nama cucunya Muhammad apakah salah tidak ternyata setiap orang itu mempunyai rahasia-rahasia mengenai masalah nama cuma karena ilmu ini sudah ditutup sementara rasain saja ya sudah lah dulu ya jadi tolong jangan minta-minta nama sama saya karena sudah ditutup kalau kalau sudah kenal sama Allah kalau kenal seseorang sudah kenal nih orang tua kenal sama anaknya anaknya tidak perlu minta orang tua kirim tidak keburuan anaknya anak-anak tidak perlu memberitahu SPP Pak langsung bayar jajan harian Pak tidak perlu ngomong langsung dikirin itu baru kenal kepada ayah kenal kepada anak kira-kira lebih dekat Allah kepada hamba atau orang tua kepada anaknya orang-orang yang mengenal Allah dia malu berdoa dengan cara yang empat tadi dia pun kalau berdoa doanya doa manja doanya doa manja seperti anak kita tiba-tiba nelfon nangis Pak tidak ada jajat padahal jajatnya sudah ada cuma habis duluan seperti itu karena dia bermanja-manja sekedar ingin melepas rindunya kepada orang tuanya seperti itu lebih kurang maka berdoalah karena bermanja-manja kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan doa itu lagi intimidasi Allah Ya Allah saya sudah doa dua tahun doa masih jomblo saja Ya Allah Ya Allah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad maka pensyarahnya Imam Ibnu Abad beliau mengatakan Fattalab fattalab kulluhu indal muhidin al-arifina ma'lulun meminta dengan cara intimidasi dengan suuzon kepada Allah itu pertanda bahwa ada cacat di dalam dirimu bahwa engkau belum-belum betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepada Allah berkah kajian ini berkah Nabi dan para wali Allah khususnya Sayyidina Abil Hassani Syazili Abil Abbas Al-Mursi dan Ibn Atta Sekandari semoga Allah menugrahkan menugrah ma'rifat dalam rohani kita amin rabbal alamin wa sallallahu ala Nabi Muhammad silahkan kepada Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh jauh dari celeduk kenapa Pak oh iya Buyah ketemu lagi kita Buyah di kajian talim mau bertanya mengenai ini Buyah Pak Allah itu maharahman maharahim tapi saya dari Afan kebayaran nama Pak Allah itu maharahman maharahim kemudian di titik mana Allah itu murka pada seorang hamba itu saja saya minta penjelasan dari Buyah Assalamualaikum Warahmatullahi ini pengen cepat ketemu Allah ini kayaknya ya baik kapan sih Allah itu murka kepada hamba padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan rahim Allah itu murka cuma satu saja Pak Al-kibriya uridai kesombongan merasa besar merasa berilmu merasa mulia itu adalah ridai itu adalah perhiasanku ridak ini ridak ulama dulu pakai ini itu seakan-akan wajib seakan bukan wajib secara uruf kalau gak pakai ini kayak kayak taklim gak pakai kopiah gitu ustad kalau taklim gak pakai kopiah gimana saya sebenarnya kan malas pakai kopiah garu-garu kepala ada kotombenya hidup tapi karena menghormatin Bapak Ibu ini saya pakai kopiah senangnya sebenarnya gak pakai kopiah nyamannya tapi ulama kita dulu kalau talim pakai ini hatta sedina ali dia tanggalkan ridaknya dan dia mengatakan Nabi wafat saya tidak akan menggunakan ridak sampai selesai mengumpulkan Quran kecuali hari Jumat sholat Jumat jadi sholat Jumat boleh pakai ini kadulu waktu salah satu guru saya setiap Jumatan selalu pakai ini tapi di akhir hayatnya karena cipu tak mulai gerah beliau sudah pak jarang pakai ini kita malu juga pakai itu tapi aslinya pakai ini akhirnya kita setiap kali sholat pakai pakai terus tapi jangan taruh di tempat sejadah pak bukan begitu ini pakaian badan pakaian disini makanya saya menyarankan kalau kejen hikam silahkan ya dibeli dipakai disini ya siapa tahu nanti jadi kayak anak panti kan semua yang ngaji pakai ini bukan bahwa ini serius ini sunnah sunnah adab kapan Allah murka ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil apakah perhiasannya Allah itulah tujuh sifat ma'ani kudrat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam kudrah kekuasaan kemampuan hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan baik dia umarok ataupun ulama jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu tapi Allah yang mau nitipkan itu semua pimpinan pesantren hati-hati pimpinan tariko pimpinan majlis kudrat iradat yang Allah berikan itu termasuk kepada wali wali doa tembus berarti dia fana dalam kudrat iradat Allah karena orang yang asik dengan dua nama ini doanya akan makbul ini rahasia para ulama kenapa doanya makbul karena dia dia mengerti kudrat dan iradat ini saya dapat kisah dari murid-murid Abagurus Kumpul Abagurus Kumpul itu hobi nembak hobi nembak sampingnya tentara mau nembak burung tentaranya suruh nembak gak kena-kena gak mati dong beliau nembak kena mati ditanya si tentara ini rahasianya apa Abagurus jawaban beliau ente lihat dulu dia kapan dia lupa mengingat Allah bingung kapan si burung lupa mengingat Allah itu masyur di kalangan murid-murid beliau tentang itu nah itu kasyafnya beliau tau dia kapan si burung lupa mengingat Allah karena emang rumusnya binatang itu dia tidak dicabut nyawanya kecil dia lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kena gak kena sebenarnya nunggu aja itu udah lupa atau belum kira-kira seperti itu aku irodat saya ilmu yang saya dapat itu kan ilmunya Allah semua Bapak ini sukses ilmu apa aja bukan ilmu agama aja ilmu ngurus sesuatu lawyer dengan ilmu pengacaranya ilmu hukumnya hakim dengan ilmu kehakimannya pemerintahan pemerintah dengan ilmu politiknya semuanya ulama dengan ilmu ilmu keagamaan yang sama aja nah ini contoh saya merasa saya yang berilmu kalau gak sama gue gak jadi itu dulu murid gue tuh kalau gak sama gue gak jadi kalau ada yang begitu pak lewat sudah itu bukan ilmu dia dan dia bukanlah orang yang membuat si murid jadi apa buktinya saya punya murid di satu kelas dari 40 murid kenapa cuma 5 orang yang jadi padahal jamnya sama tempatnya sama kitabnya sama gurunya sama ocehannya sama tugasnya sama ujiannya sama karena emang Allah pilih ini Allah kasih ini Allah gak Allah kasih gitu ya maka caranya supaya tidak dimurkai Allah jangan anggap yang tujuh tujuh itu Allah pinjamkan kepada kita ilmu hayat hidup sama memandang mendengar kalam berkalam semua itu pinjaman dari Allah inilah yang disebut amanah jadi apakah yang diamanahkan Allah inilah perhiasan perhiasannya jangan pernah merasa ini milik kita siapa yang akuisisi milik Allah maka Allah murka kepadanya dulu iblis azazil ingin meakuisisi kolbu manusia kolbu itu kan tempat Allah memandang yang zuru ila kulubikum Allah memandang ke dalam kolbu itu bahasa hadis kalau bahasa makrifatnya Allah bersemayam ke dalam kolbu hamba bukan berarti Allah menempati kolbu bukan bersemayam disitu istiwa memandang dengan rahmatnya meliputi kan istiwa artinya bersemayam itu artinya meliputi dan kolbu itu lebih luas di langit dan bumi maka disebutlah kolbu itu arsullah kolbu itu seperti aras pada langit bumi tapi kolbu bukan aras ingat kolbu bukan aras ketika syaitan iblis mengatakan ya rob izinkan aku menguasai kolbu bani bani adam walaupun sesaat dia mau akuisisi kolbu manusia tidak diizinkan inilah asbab urutnya kenapa kemudian iblis hanya diizinkan mengalir di semua darah inna syaitan yajiri majradam tahu hadisnya sesungguhnya syaitan mengalir di situ pembuluh darah tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu dia cuma bisa ngirim pesan was-was makanya orang kalau was-was jantungnya berdebar tidak nyaman kalau itu terjadi baca ta'awus ta'awus lalu syahadat ingat-ingat pertama ta'awus aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim yang memberi was-was lalu syahadat kalau hafal baca surah al-hadid ayat tiga tujuh kali fahami maknanya dia yang maha awal semuanya bersumber darinya dia yang akhir semua yang dari Allah abadi selain Allah tidak ada yang abadi dia yang zahir dia yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu hatta was-was ini Allah sudah tahu baru kita kemudian fatihah tawassul kepada Rasulullah kalau kita bersolawat insyaAllah was-wasnya hilang di bawah zikir lalu zikir di kolbunya zikir apa yang antum tahu la ilaha la ilaha ilallah banyakin la ilaha Allah insyaAllah dalam hitungan detik was-was akan hilang perasaan tidak nyamannya langsung tidak hilang insya insyaAllah ada lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Edy dari Joglo Joglo keren jonggol Pak Joglo kembangan ini Ustadz ini sebenarnya menyangkut pikiran saya saya mengikuti kajian saya satu tahun terakhirlah itu termasuk saya belajar terekat-terekat saya belajar memahami nah itu saya mengalami sesuatu yang memang aneh sebenarnya ini ketidaktenangan itu saya mulai tahu ketika saya memikirkan mengenai kisah iblis Adam dan Awak kemudian Allah saya pertanyaan gini Adam dan Awak itu terus dari surga karena iblis kemudian memakan buah guldi pertanyaan disini adalah itu pikiran saya membuat saya tidak tenang terus terang apa pertanyaannya apakah buah guldi yang dimakan Adam dan Awak itu diambil dari pohon sakum itu pikiran saya itu pohon sakum yang membuat Adam dan Awak itu terbakar itu iblis berusaha untuk membakar Adam dan Awak kemudian dia di surga cuma itu saja membuat ini menyakut dukungan dengan itu itu pohon yang ada di neraka ingat sakum itu pohon yang ada di neraka jadi neraka ada pohon pohonnya ada daun gak ada daun kayak disini gak ada penghijauan juga ada pemanasan zakum bukan pohon surgawi ada pun syajaratul khult bukan buah khuldi lafaz siapa syajaratul khult pohon keabadian itu artinya syajarah pohon khult abadi yang iblis bisikkan hei Adam hei Allah jika engkau mengkonsumsi buah ini dari pohon itu engkau akan menjadi golongan yang tinggi atau malekat atau menjadi makhluk yang unik Adam tergoda gak? enggak enggak tergoda pak nanti antum cari di Quran yang membuat Nabi Adam mau makan buah khuldi bukan karena godaan sayyidatun hawa bukan ini bukan bela ibu-ibu bukan bukan karena ibu-ibu wallahi lafaz wallahi itulah yang membuat Nabi Adam mau ngalah karena Nabi Adam mengerti rahasia nama dan besarnya kualitas sebuah nama ketika iblis mengatakan biizzat ya pak billah atau wallah atau biizzatillah kalau di riwat-riwat kalau di Quran langsung disebutkan demi Allah demi keizzahan Allah demi Rabbu wahai Adam ketika Sayyidatun mendengarnya orang lagi bersumpah maka Nabi Adam tidak berani nolak saya karena bukan Nabi saya berani nolak pak kalaupun ada orang sumpah sama saya ada dulu yang minta ridak kita pakai solawat pertama saya tidak dengar pak karena minta berkali-kali kayaknya orang ini tasdiknya kuat sudah kita kasih besok-besok jangan begitu lagi tapi tidak apa-apa ada orang menggunakan cara itu ada yang begitu yubahnya demi Allah saya suka aduh pakai demi Allah lagi abis itu kita tidak mau lagi kalau ada orang yang begitu anggapnya tidak benar berat Sayyidina Adam Nabi Allah dia kenal kualitas nama Allah ketika si iblis bersumpah wa robbika demi robmu itu iblis dihargai oleh Nabi Adam jadi mohon jangan salah faham bukan hawalah yang membuat Sayyidina Adam tergoda tapi karena iblis menghargai si Nabi Adam menghargai si iblis yang bernama Azazil bersumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu nama adalah nama ismul a'zam yang diketahui oleh Azazil jadi setiap makhluk itu punya nama untuk komunikasi kepada Allah itu namanya ismul a'zam nama apa aja nama-nama Allah itu gitu Pak ya jadi bukan dari zakum udah udah ada Pak udah ada Pak semuanya udah ready Pak Bapak mau masuk ya mana gitu Pak ya Pak Edy dari Joglo Al Jogloi baik kira-kira itu Bapak Ibu baik Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan karena Buya mau perjalanan ke Jawa Timur nih belum siap-siap kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim iya kenapa baik Bapak Ibu yang mulakan Allah terima kasih insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan kita ketemu lagi insya insya Allah dan mohon doa selalu mohon kirimin Fatiha selalu untuk guru-guru kita, untuk teman-teman kita, semoga mereka terjaga selalu, sahabat-sahabat kita terjaga dari was-was, penyakit penyakit kolbu, dan juga kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmu ini bikin orang lupa sama istrinya, sama suaminya sama anaknya, sama makannya coba aja nanti ngaji kita buat kajian di ribat mulai dari jam 4 selesai jam 10, ngobrolnya belum makan itu pas sudah selesai, baru pada sendawa-sendawa semua, lupa, makan jam 4, sampai jam 10, berapa jam itu? 6 jam ya kok bisa, itu ruhnya sedang makan al-shabul kahfi, kenapa mereka bisa tahan, tertidur lama tapi terasa sebentar, karena mereka tidur dengan Allah yang memberi nutrisi rohani kepada kolbu mereka orang itu semuanya tertidur kalau mereka mati, kalau mereka tertidur barulah itu bangun jadi minimal ketika santri mu'akot nanti handphonenya gak diaktifin ininya, the ringnya datanya gitu ya supaya gak terganggu walaupun 2 jam, 1 jam setengah, tapi dilihat oleh Allah kan yang Allah lihat kolbu ada santri masuk ke pesantren, tapi hatinya di rumah saya baru nyantri ketika kuliah pesantren mahasiswa khusus hadis jadi gelar LCC bukan LCC Timur Tengah ya saya luruskan maka saya gak pakai dokter MA aja dipakainya LCC itu kalau mau mengajar hadis baru saya pakai karena LCC disitu adalah lisens dalam mengajarkan Kutubus Sita hadis-hadis sohibu khori muslim buddha utrimizi yang mungkin jurusan dokter hadis pun belum khatam itu makanya LCC kita bukan LCC S1 itu bukan S1 Timur Tengah enggak tapi prinsip ngajinya memang dari sana ya itu yang dipakai oleh Syah Yassin dulu setiap Ramadan yang dipakai oleh Syekh Ali Mustafa dulu deriyat oleh masyaih-masyaih kita dari dulu jadi jangan salah faham ya saya cuma belajar kepada ulama Suria ulama Yaman ulama India ulama Mesir secara informal tapi ketika saya belajar hadisnya full bersama beliau maka setiap gerak-gerik beliau itu selama dari 2006 2007 2008 itu saya gak bisa menghilangkan dari memori pikiran ini jelas gitu kayak slow motionnya kelihatan maka apapun yang beliau ajarkan itu gak bisa saya lupakan kuncinya satu mahabbatul ilim wa sahibul ilim mencintai ilmu dan orang yang diberikan ilmu antem kalau cinta gak capek-capek ngapal ingat saja orangnya semua ilmunya ingat itulah ilmunya para sahabat itulah ilmunya Imam Bukhari Imam Bukhari itu gak susah-susah ngapal dicukup ingat dicinta gurunya langsung dihafal semua kalau kita gimana susah mencintai guru ya bukan cinta nafsi ya bukan ini cinta cinta ruhi ya cinta secara rohani baik ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah tapi uzlah di zaman ini susah gak susah ya paling antum harus ke Sumatera dulu Suluk, Tarekab atau ke Iyay Syakur di Indramayu udah ribet hari ini mencari tempat suluk tempat beruzlah sudah susah maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah Al-Khalwa Ber-Khalwat jadi tolong setiap hari setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur hatta walaupun cuma seperempat jam kalau bisa setengah jam kalau bisa satu jam ngapain ya zikir Quran zikir Quran zikir Quran zikir sholat udah gitu aja gak ngapain lagi kita sudah tersita lama dengan handphone katanya anti Cina tapi handphonenya Cina ya anti Amerika handphonenya Apple jadi ternyata bukan itu masalah kita masalah kita kolbunya anti selain Allah atau tidak itu masalah kita mau di tangannya Apple atau Oppo Oppo bahasa Jawa kali ya tapi hati-hati teman-teman ketika orang berhalwat dan beruzlah jadi saya gak mau gaulah sama orang itu namanya beruzlah juga ada orang beruzlah tapi dia merasakan orang itu jahat saya baik saya harus menjauh darinya orang seperti ini disebut dengan mutagabbirun ini orang uzlah tapi dalam dirinya itu setan setan uzlah jadinya begitu semakin nambah ilmu di dalam dirinya yang bertambah sombongnya bertambah zikirnya bertambah sombongnya maka nanti dia akan ngomong orang ente zikirnya berapa gue zikirnya berapa syaktian mana kita nanti ngomongnya gitu adu-adu ma'rifat kita emang ma'rifat apaan sih kok bisa diadu-adu ma'rifat gak bisa diadu yang bisa diadu ini bisa diadu isi otak bisa diadu yakin bisa diadu ma'rifat gak bisa diadu karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq jadi kalau antum baca al-quran al-haq al-haq dari Allah itu ma'rifat artinya pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah maka jangan pernah ragu dan itu pintunya cuma satu al-bab al-muhammedi yaitu pintu Rasulullah s.a.w. maka yang tidak melewati jalur ke nabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifat ma'rifatnya semua saktinya semua alimnya semua alim disini kena struk habis pak bener gak antum mau banggain hafalan kena struk habis gak bisa ngapa-ngapain gak bisa gak bisa banggain ini banggainnya harus ilmunya ilmu kolbu maka dalam al-quran selalu kalimatnya lahum kulubu ya'quilu nabiha mereka punya hati yang mereka berakal dengan si kolbu jadi jangan hanya berakal dengan ini dengan kecerdasan intelektual kita harus berfikir berakal sumbernya resource-nya adalah kolbu ya'quilu saya mau pakai akal-akalan pak saya mungkin debat tiap hari ya tapi apa untungnya debat kalau kita menang memang orang ikut kita kan gak gak bakal ya orang kalau kalah debat egonya yang main ah gengsi ah gitu itu yang terjadi na'udzubillah minta jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri tapi kita mengatakan jika aku masuk satu komunitas ini mungkin akulah penyebab mereka rusak ini baru orang mutawad baru uzlahnya benar jadi uzlah zaman no adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia membuat kita melenceng dari akhirat melenceng dari Allah subhanahu ta'ala ketika kita menjauhi komunitas begitu bukan kita menduh mereka tapi kita menuduh diri sendiri kalau aku ada di sana mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia ini bedanya ya maka hati-hati ini banyak syaitan itu bisa masuk ke dalam diri para pengamal tarikat bisa masuk kepada dokter profesor bisa masuk ke ustad bisa masuk ke siapa aja kalau gak begitu mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu Nabi Adam Nabi kita kakek kita semua maka ini keturunan Nabi semua kan cuma Nabi Adam bukan Nabi Muhammad karena kita semua ini keturunan Nabi Adam kesalahan itu akan berulang syaitan itu selalu berbicara pelan syaitan itu selalu berbicara tulus dia jual ketulusan dan dia jual keilmuan maka syaitan akan menjual keyakinan karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat ujiannya di uji sujud ke Adam dia gak mau kenapa di kolbunya ada kesombongan yang menyala-nyala ini dalam diri kita ada kesombongan gak menyala-nyala kalau ada orang sedikit cenggol kita-kita marah ya kita mau bunuh orang itu pak jadinya tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa jika ada orang mau nyerang kita ya kita maafin mungkin dia salah faham ya Rasulullah s.a.w. melakukan itu berkali-kali ya dicacimaki segala macam bahkan dibentak yang paling sedih itu Nabi Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar tapi Nabi faham Umar lagi galau apa kata si Dina Umar r.a. belum lagi galau rasulun entah ente bener rasul gak sih entum coba ngomong sama aneh ente bener ustad gak sih kalau saya baper saya tersinggung tapi kalau saya faham antum saya gak akan marah nah itu bagaimana dewasanya Rasulullah Nabi biarkan Umar berkembang 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 ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah s.a.w. jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini yang marah sama kita hari ini siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan amin ya Rabbul Alamin jadi jangan bawa nafsiyah ego diri yang kita kedepankan Allah s.w.t maka beliau mengatakan siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor takut merusak manusia itulah yang disebut muslim hakiki mutawadik kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatis muslim yang hakiki yang mutawadik muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya maka saya katakan tadi jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya maafkan saya ya jika teman-teman tarikat sufi tersinggung dengan kalam saya tolong maafkan saya jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya mohon maafkan saya supaya masalah kita selesai di dunia lewat dari itu antum mau debat ayo kita debat ya antum mau aduk kitab ayo kita aduk kitab tapi unsulan benci sakit hati tolong dibuang dulu kalau enggak kita enggak usah berdiskusi ya enggak usah berkalam enggak ada manfaatnya gimana antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah ya ini jebakan syetan ketika hijrah aku mau hijrah dari kelompok ini komunitasku disitu orangnya jahat-jahat disitu orangnya kotor-kotor kalau itu yang ada fa'an tamu takabbirun maka kamu pewaris syetan pewaris iblis di dalam dirimu ada sifat permanen iblis yaitu sombong jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat kita katakan mungkin akulah penyebab mereka jahat dari mana ilmu ini dari Saidina Adam siapa lagi kita berguru kebualan Al-Quran apa kata Saidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh iblis apa kata Nabi Adam ya Allah iblis yang disalahkan begitu enggak emang begitu enggak apa katanya Rabbana zalamna ya Rabb aku yang salah kami yang salah ini ilmu Nabi Adam mau dapat ilmu Nabi Adam kalau ada masalah dia enggak nyalain orang dia nyalain diri sendiri ketika ada masalah enggak celdis jadi dua aja di dunia celdis dan sombong ini karakter orang yang suka nyalain orang kalau di dunia kerja satu tim enggak mau salah dia salahin tim yang lain atau temannya maaf bos ini bukan karena saya tapi karena si Anu nih lupa nih enggak mau enggak mau enggak kekesalahan kalau dalam dunia keilmuan kiber kalau tadi celdis sombong orang sombong enggak mau ngaku kalah dan enggak mau aku salah ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda dan itu paling berat jadi Antum kalau diajak berantem orang ngaku kalah aja masih ingat cerita anak Nabi Adam ini turun jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya habil dan qabil siapa yang mengaku kalah habil apa kata habil jika memang nyawaku membuat engkau bahagia ambil ada enggak Antum yang begitu atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan buas saya rasa ini yang perlu dijinakan coba jinakan dulu itu maka di dalam kitab ini ketika kita mau beruzlah mau hijrah mau latihan mengenal diri mengenal Allah maka kita bukan mau belajar jadi orang suci kita sedang belajar menjinakan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita sifat siba'ayyah yang suka nyolot mulu benar ya ini aswa aja tapi kok nyolot ini enggak aswa aja ini coba aneh enggak senam Antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar kul khairan awliya sebut katakan khairan khairan itu beda dengan hasanan khairan itu pilihan kata yang baik kalau hasan itu mungkin baik aja indah aja tapi khairan tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang mungkin saya kurang khairan sehingga Antum bertengkar sehingga di sosmed terjadi begitu maka atubu ilallah jadi malam tadi saya zikir ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya Allah yang mahalatih ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau Antum saya mengeksiskan saya mazhab saya manhad saya disitulah Allah kemudian melembutkan hati Alhamdulillah ternyata memang benar setiap kali orang menyebut nama Allah Allah akan memasukkan nur ke dalam kolbunya bertahap 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 dan disitulah Nabi mengatakan istafti kolbak baru sah mintalah fatwa ke dalam kolbumu jadi kalau sudah dizikirkan kolbu baru boleh dimintain fatwa kalau belum dizikirkan kolbu yang di kolbu itu bercampur dengan hawa nafsu belum bisa dimintain fatwa istafti kolbaknya belum berlaku mintalah fatwa ke dalam kolbumu kolbu itu wilayah terdalam kita yang ketika dia berzikir dia akan mengalah gak apa-apalah gak aku kalah kalah debat gak apa-apa saya gak gak marahin Antumko kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah teman kita halus sunnah banyak yang siap berdebat nanti bukan aneh yang maju aneh gak pintar debat yang pintar debat itu banyak ada Abuya Asfi Kiyai Ma'ruf Khazin Habib Gis itu jago-jago semua kalau kita ngaji-ngaji kita biasa mau ngaji mau ngaji yang mau debat karena itu jihad mereka disitu mereka berjihad di wajah dilhum billetihia ahsan berjihad dengan cara yang berjidallah dengan cara yang ahsan ada orang berkhaluat nyepih ke gunung salak tapi karena tauhid dia tidak benar apa yang terjadi keluar-keluar jadi nabi ya ini masalah ini maka kata beliau wamin adabil uzlah ayyuhassila minal ulum mayusahih bihi uqadatauhidih salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk dunia khaluat dunia tarikat sufi wajib belajar ilmu akidah maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya kalau ingin talqin beberapa sheikh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20 supaya nanti gak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi nabi minimal tapi seru juga ya naik pangkat manusia biasa wali aja belum udah jadi nabi wali aja belum ketahuan udah jadi nabi canggih gak itu canggih itu ya itu gimana nasibnya itu orang itu yang sudah naik pangkat itu ya apa faedah belajar tauhid yang bener supaya syaitan tidak mewaswaskannya ya mewaswaskannya awaswas ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan mandaj ahlu sunnah waswas itu sekarang gak hanya ketika masuk suluk tarikat tapi ketika belajar apa saja antum kalau gak bener tauhidnya merasa paling bener ini paling bahaya jadi waswas syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kolbu manusia adalah merasa dirinya lebih bener yang paling bener siapa Allah akhirnya mereka berpikir kita ini gak yakin dengan apa yang kita ajarkan kita yakin yakin kita disebut ilmu yaqin ainul yaqin haqqul yaqin tapi al-yaqin kulluh itu milik Allah ya jadi kita paling tinggi cuma sampai hakul yakin selebihnya kita pulangkan kepada Allah di atas al-yaqin itu namanya al-haq al-haq itu cuma milik Allah jangan pernah ambil al-haq Allah antum ambik al-haq nya Allah itulah kibir yang sebenarnya jadi tau sebenarnya rahasia iblis iblis kenapa dimurkai jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam dia ingin memakaikan baju al-haq itu makna al-haq itu dia pakaikan ke dalam dirinya maka Allah sudah murka kepada iblis tapi masih Allah sembunyikan diuji dengan yang zahir adanya Sayyidina Adam ternyata dia masih sombong dan dia mengatakan aku lebih baik daripadanya Bapak surah makanan Allah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan kalau mau ingin husnul khatimah mau husnul khatimah gak meninggal husnul khatimah perbanyak amal dalam keadaan khalwat sebelum subuh sebelum berangkat ke masjid atau sebelum tidur atau beramal sunat di rumah perbanyak amal hatta harim kita gak tahu hatta anak kita gak tahu kita lagi zikir apa kalau bisa begitu hatta pasangan kita gak ngerti berapa jumlah zikir kita mungkin dia tahu teknik zikir kita tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian keculantum jadi guru lalu ingin memotivasi murid jangan pernah suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid dan mengatakan wahai Tuhan guru aku sudah berpuasa dua puluhan tahun apa kata beliau kamu baru saja berbuka karena orang selevel dia dua puluh tahun berpuasa seharusnya sudah masuk level puasa batin puasa ruhani itu tidak memamerkan amalan depan orang maka kalau pengajian tidak usah pasang postingan lagi kajian kalau dulu unik lagi dengerin azan di masjid haram lagi dengerin azan pakai jik lagi ajan di masjid haram Allahuakbar tidak usah bangun tidur malam hari bangunin teman bangun bangun dalam hati tidak selamat biar teman tahu aku sudah bangun duluan hati hati mainannya setan halus halus tapi nyata halus tapi nyata itu beda halus dengan nyata dengan tampak tampak ini pasti dia fisik tapi kalau nyata kadang-kadang di halus tapi terasanya jelas rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer benar ya itu yang pertama yang kedua teman-teman tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya baik dalam sunyi ataupun keramaian itu sama ini ciri-ciri orang yang lulus halwat walaupun tidak halwat 40 hari tapi antum lakukan ini setiap hari mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang insyaallah ini sudah berhasil disebut khaluah dar anjuman kata syah naksyaban berkhaluat dalam keramaian al-khaluah fil jalwah begitu kata maulana imam khalid ad-dimashqi al-bagdad berkhaluat tapi dalam keramaian inilah ajaran imam ghozali yang dia wariskan dari abu aliyah al-farmadi bersambung kepada rasulullah maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kolbunya tetap bersama rabbun nas Allah subhanahu wa ta'ala lalu ketika antum berkhaluat berarti kita lanjut dulu deh ada wali cerita ini kan sebarame sebelum puasa ada seorang habib dibuli karena dia cerita tentang gurunya atau habib fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam gitu ya apakah itu cerita baru cerita lama itu sebenarnya sudah banyak di kitab cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh saya mau tanya antum masih ingat hadis al-ulama wa rasatul al-ambiyah ulama poris para nabi nabi adam ketemu Allah gak ketemu Allah nabi musa dialog dengan Allah gak dialog nabi isa nabi muhammad semua semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda yang sempurna cuma nabi muhammad sama sendal-sendalnya dibawa ke arah ini bedanya nabi musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah padahal nabi musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari 40 hari disini dikatakan yuhka'an abu yazid jadi abu yazid ketika diberkhalwat abu yazid ini ulama salafus soleh wafat tahun 261 hijriah sama-sama dengan imam muslim pengarang sahih muslim apa kata beliau ru'aitu rabbi azza wa jalla fil manam aku melihat Allah ta'ala dalam mimpi mungkin gak dalam mimpi loh mungkin kalau gak percaya buka kitab takbir mimpi karya ibn sirin an-nablisi dan banyak ulama ada disitu ru'iyatullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala fa'kultu kaifa ajiduka lalu aku bertanya ya Allah bagaimana cara aku menemukanmu bertemu denganmu faqal fariq nafsak wa ta'al hai abu yazid fariq nafsak tinggalkan egomu nafsiyahmu ta'al ayo kita ketemuan maksudnya apa maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa nafs maksudnya apa maksudnya apa maksudnya apa maksudnya apa maksudnya apa maksudnya apa